Intro Lionel Messi baru-baru ini telah banyak berbicara dalam interview eksklusif yang ia lakukan bersama Sport Plus Qatar dia banyak berbicara soal piala dunia hingga keluarga dan persahabatannya di lingkungan olahraga dari wawancara tersebut kita dapat menemukan informasi-informasi menarik yang menggambarkan mengapa banyak pesepak pula seharusnya memiliki sikap rendah hati seperti dirinya ketika seorang pemain terbaik dalam sejarah tak menunjukkan sikap arogansi sama sekali Messi normal dari nilai yang ditanamkan orang tua dan Barcelona dalam interview yang dilakukan di kediaman Messi di Paris tersebut Messi mendapatkan kunjungan dari Sebastian Vignolo untuk melakukan interview yang cukup panjang lebih dari 41 menit video menunjukkan sesi interview antara jurnalis kelahiran San Francisco tersebut dimana salah satu hal yang menarik dalam interviewnya dimulai dari soal apakah Messi normal dimana hal itu dijawab Messi dengan jawaban normal sebuah hal yang tak terlepas dari nilai yang ditanamkan oleh orang tua hingga klub yang membesarkannya Barcelona si, normal, no? normal, no? como siempre dije por ahí la gente se imagina cualquier cosa y normal, como cualquiera no, yo creo que a mi me educaron de una manera de chiquito con los valores que me inculcaron tanto mi viejo como mi vieja y después reforcé todo eso en Barcelona, en el lugar y el club donde cae, que club con unos valores muy marcados, muy identificados y bueno, siempre creci con esa filosofía piala dunia adalah hal yang sulit meski selalu difavoritkan untuk menjadi salah satu kandidat terkuat juara Ronald Messi akan selalu mengatakan bahwa itu tak akan semudah yang banyak orang pikirkan ditanya soal apakah yang akan terjadi di piala dunia Messi mengambil sebuah kesimpulan menarik yang menilai bahwa tim favorit tak akan selalu menjadi juara yang menggambarkan apa yang tengah terjadi saat ini Argentina adalah salah satu tim paling difavoritkan selain Francis dan juga Brazil tapi hal itu tak akan menjamin apa-apa di mana mereka harus tampil habis-habisan di piala dunia nantinya yang favorit adalah lo que terminan mengintegrasikan diri dengan para pemain muda ya, dengan sebagian besar tim nasional Argentina disulai para pemain muda ditanya bagaimana ia bisa menyatu dengan tim yang disulai pemain seperti Juan Alvarez hingga Bessandro Martinez serta banyak pemain muda lainnya Messi menyebut ia layaknya seorang ibu ia coba mengintegrasikan diri kepada para pemain dan menyusingkan diri dengan para pemain muda Argentina Segitu tidak diperlukan, saya tidak beritahu Masa berapa yang dijelaskan? Ya, semua itu diperlukan, bukan sampai saat itu, sampai ke saat ini Kemudian saya hanya satu kelompok dan saya mempercoba, untuk, mencari-tari keadaan akan ingin menggambarkan mereka adalah karena semua anak yang sudah mempunyai dari awal Ya, Messi sendiri, di tim nasional Argentina merupakan salah satu pemain paling senior Selain masih ada juga pemain senior lainnya seperti Di Maria dan juga Otamendi Ya, selain hal-hal di atas, Messi juga mengungkapkan beberapa hal menarik lainnya Pertama, menurut Messi di pihak dunia nanti masih ada tim-tim yang lebih baik dari mereka Dan Argentina akan berjuang untuk melawannya Saya setelah sisa hari piala dunia dan ada sedikit kecemasan, kegelisahan, dan keinginan untuk mencapainya Apakah Argentina adalah favorit pertama? Saya rasa tidak, karena ada beberapa tim di atas kami Tetapi kami akan bertarung melawan semua orang Messi ingin dikenang sebagai orang baik, bukan pemain terbaik dalam sejarah Saya tidak pernah berencana untuk menjadi pemain terbaik dalam sejarah Saya pikir, saya hanya seorang pesepak bola Kami semua sama di lapangan dan ketika pertandingan dimulai, saya harus berusaha untuk meningkatkan diri Tujuan saya adalah ketika saya pensiun, orang akan mengingat saya bahwa saya adalah orang yang baik Sementara yang terakhir, Messi juga mengungkapkan bahwa piala dunia Qatar tahun ini Adalah piala dunia terakhir bagi karir sepak bola-nya Ya jadi itulah beberapa hal menarik dari interview yang dilakukan Messi baru-baru ini bersama jurnalis Sebastian Vignolo Bersama Star Plus Qatar Bersama Star Plus